Intro Hai sahabat ABN, apa kabar? Saya Karisma Hamzah, senang sekali jumpa lagi dengan Anda dalam acara ABN Talkshow Oh iya, saya izin buka maskernya ya, karena disini kita telah menjalankan prokes dengan baik dan diantara saya pun dengan narasumber terdapat plexiglas sehingga keamanan lebih terjamin lagi Oh iya, sahabat ABN, tanpa terasa ABN Talkshow ternyata telah mengudara selama satu tahun lamanya menemani sahabat ABN semua dan dalam rangka ulang tahun ABN Talkshow yang pertama ini, kita telah membuat studio yang baru Yuk kita lihat bagaimana studio barunya Selamat datang di studio ABN Talkshow yang baru Dan tentunya telah bersama kami narasumber kali ini, yaitu produk manajer dari Hemodialisa, Mbak Reni Asilia Hai Mbak Reni, apa kabar? Hai Mbak Karisma Izin buka masker ya, apa kabar Mbak Karisma Oh silahkan, silahkan Mbak Baik Oh iya Mbak Reni, senang sekali nih, kita kali ini akan bincang-bincang seputar gagal ginjal Dan apa itu gagal ginjal? Nah untuk itu kita harus tahu dulu doang latar belakangnya Mbak Reni nih, Mbak Reni ini boleh cerita nggak Mbak Reni? Mbak Reni ini latar belakangnya bagaimana ya Mbak? Kok bisa menjadi produk manajer Hemodialisa? Boleh diterangkan Mbak? Latar belakang saya Mbak Karisma sebagai perawat atau nurse di rumah sakit di bagian unit Hemodialis Oh gitu Berapa lama Mbak pengalaman jadi perawat ini? Selama 9 tahun Wah selama 9 tahun nih, jadi boleh dong ya kita tanya-tanya nih seputar ginjal ya Dengan senang hati Mbak Karisma Sebenarnya Mbak Reni, kalau Hemodialisis dan cuci darah ini apakah dua hal yang sama atau berbeda sih sebenarnya? Baik Mbak Karisma, untuk kata dari Hemodialisis itu diambil dari kata medis Untuk orang medis, tapi kalau untuk cuci darah itu untuk orang umum Jadi yang lebih umumnya orang mengenal dengan bahasa cuci darah ya? Iya betul Mbak Karisma Nah pengertiannya cuci darah itu sendiri, apakah darahnya itu dikeluarkan dan dicuci dan dimasukkan lagi itu sebenarnya prosesnya bagaimana sih Mbak? Terapi Hemodialisis merupakan terapi pengganti ginjal Dimana fungsinya diproses ginjal untuk mengeluarkan darah yang dikeluarkan dari tubuh pasien dengan menggunakan mesin hemodialisis Dimana diabadinusa dengan merek Torai dari Jepang Nah prosesnya itu darah dikeluarkan dari tubuh pasien sebanyak kurang lebih 150-200 cc Lalu diproses dengan menggunakan tabung dializer Dikembalikan lagi ke dalam mesin dan tubuh pasien Jadi tabung dializer itu berfungsi sebagai ginjal buatannya gitu ya? Iya betul Mbak Karisma Kalau misalnya gagal ginjal itu, itu kan ada beberapa jenis ya mungkin ya Nah apakah gagal ginjal itu langsung menjadi gagal ginjal kronis? Untuk menunggu gagal ginjal kronis sebelumnya itu ada gagal ginjal aku Tapi bila tidak dipantau atau pasien tidak kontrol akhirnya mengakibatkan menjadi gagal ginjal kronis Dimana membutuhkan terapi hemodialisis dengan menggunakan mesin terapi tersebut Pernah nggak ada misalnya pasien yang serta-merta langsung dari normal menjadi gagal ginjal kronis? Apakah pernah ada? Untuk selama ini kalau dari normal langsung gagal ginjal kronis itu memang tergantung dari kondisi pasiennya ya Mbak Karisma Karena ya itu tadi faktor yang tidak terkontrol atau terpantau Pasiennya tidak mengetahui bahwa sudah menuju ke kronis Jadi mungkin diabaikan gitu ya gejala-gejala yang dirasakan ya I see Dan jadi begitu diponis gagal ginjal kronis Pasien itu harus langsung cuci darah ya Mbak Iya betul Karena fungsi ginjal adalah untuk menyaring kotoran Sedangkan kalau tidak dilakukan terapi hemodialisis Kotoran menumpuk dan akhirnya pasien bisa bergejala Seperti sesak nafas Terus badan gatal-gatal, mua muntah, pusing Mbak jadi pasien gagal ginjal itu harus cuci darah berapa kali Mbak? Ya Mbak Karisma untuk terapi hemodialisis atau cuci darah itu dilakukan rutin seminggu dua kali atau dengan indikasi tertentu seminggu tiga kali dari instruksi dokter Jadi orang itu bisa didiagnosa gagal ginjal itu bagaimana ya Mbak? Mbak Karisma untuk penyebab gagal ginjal itu banyak faktor Terutama dilihat dari gaya hidup dan juga faktor keturunan pasien Misalnya dari keluarganya apakah ada menderita pernah riwayat Kencing manis atau hipertensi Dan juga apabila dokter sudah memponis atau mendiagnosis Pasien tersebut harus cuci darah ya kita harus melakukan terapi tersebut Bagaimana sih gejala-gejala orang gagal ginjal itu? Ya Mbak Karisma gejala dari gagal ginjal Sering pusing, mua mual, juga badan terasa lemas Lalu ada perubahan di urin Perlu konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis penyakit dalam atas dokter ginjal hipertensi Dan saya dengar juga kalau misalnya kita sudah difonis cuci darah Harus cuci darah itu harus terus menerus ya? Ya betul Mbak Karisma Memang HD atau cuci darah terapi penggadi ginjal itu sudah dikategorikan seumur hidup Bagaimana sih Mbak proses cuci darah ini apakah menyeramkan? Tidak, tidak Mbak Karisma Memang untuk proses HD itu membutuhkan mesin atau akses sementara Yaitu katheter double lumen Dimana di ABD Indonesia kita ada produk CDL atau katheter double lumen dari Taiwan Yaitu mereknya Biotek Oh begitu, jadi katheter double lumen ini dipasang di tubuh kita? Ya betul Mbak Karisma, jadi pemasangannya itu tergantung dari dokter Ada yang dari subvena clavia atau di bawah pendak Ada juga yang di bawah leher itu subvena jugularis Wow, jadi sebelum cuci darah itu tubuh pasien itu harus dikondisikan dahulu ya Untuk badannya siap melakukan cuci darah Betul Mungkin Mbak Rini bisa memperlihatkan ya, itu Mbak Rini sudah bawa contohnya ya Ya betul Mbak Karisma Ini kompetemen dari alat CDL atau katheter double lumen Yang dipasang oleh dokter ahli yaitu dokter ginjal maupun dokter anestesi juga bisa dilakukan Ini bentukannya seperti ini, ini ada selang yaitu untuk dilakukan nanti baik di vena jugularis atau di clavicula Saya mau tanya lagi nih Mbak, karena hal itu terlihat menyerangkan, jadi apa ya yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah gagal ginjal? Untuk menjaga kesehatan ginjal kita dibutuhkan Satu, perbanyak minum air putih Dua, istirahat yang cukup Tiga, olahraga yang rutin Dan empat, hindari makanan berkadar garam tinggi Nah Mbak Rini terima kasih banyak ya, pertanyaan saya terjawab semuanya Nah sahabat ABN, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di akhir kebersamaan kita hari ini Tapi sebelum acara ini berakhir, Mbak Rini memiliki satu buah pertanyaan untuk tiga pemenang yang beruntung Caranya tinggal dijawab pertanyaan dari Mbak Rini dan dituliskan di kolom komentar Jangan lupa di like, di subscribe dan dinyalakan bunyi loncengnya Oke Mbak Rini, sudah siap? Silahkan Ya, sahabat ABN, pertanyaannya adalah Apa yang dimaksud dengan pengertian hemodialisis? Nah, ternyata pertanyaan mudah bukan? Pasti apabila Anda menyimak langsung tahu jawabannya Segera ya, jangan lupa tag teman Anda sebanyak mungkin Nah, di akhir acara ini Saya Karisma Hamza dan Mbak Rini Afrilia Juga segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih Sampai jumpa di episode berikutnya Jangan lupa, jaga jarak dan kenakan maskernya Stay safe Salam sehat selalu Bye Bye Bye